dia ini banyak bikin motor motor hits di indonesia satunya motor raffi darius teknos, bengkel bengkelnya juga banyak sih yuk rekor modifikasi yang termahal berapa? kalo untuk motor kontes itu 120 oke kaya waduh 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 kerrrrk kerrrrk om, kemana? jarang! kerrrrk ya buah hehehehe oke, royal people waduh banyak jembatan Batman selamat datang lagi di KRTV sekarang saya seperti nostalgia ya gua berasa kaya lagi konten di tempatnya Akang MV tapi ini berbeda walaupun sama sama-sama di Bekasi kita hari ini mau konten ya di tempat yang gokil banget ya memang Bekasi ini banyak sebenernya talenta-talenta emas yang bisa dikaryakan menjadi sesuatu yang positif ini tempatnya gokil banget ada di daerah Jatiasi Jon kita bakal ngonten lagi bahas tentang permotoran duniawi ya jadi buat royal people yang udah request dari kemarin katanya jangan bahas mobil terus oke, gua akan mewujudkan request dari royal people kita akan bahas tentang perdag-perderakan lagi, let's go! nah, kita udah sampai tempatnya nih wah jauh nih gua udah jalan kaki 10 km coy dan kita sudah sampai di bengkel ini yang katanya lagi naik daun wesss! banyak banget yang anggotanya dengan adit ya bang, adit adit tz adit tz custom adit tz itu apa? panggilan sih bang apa tuh? dulu kan sering ada yang panggil dit 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 gitu dit dit iya gitu terus? udah gitu aja sih, udah bikin custom kan emang sering-sering custom motor dulu kan udah sampai sekarang ya adit tz aja lah gitu adit tz okeet ini dia nih ternyata banyak bikin motor-motor hits di Indonesia salah satunya motor Raffi Raffi Ahmad, Om Darius Darius terus juga? Tekno semua sih banyak bengkel-bengkelnya juga banyak sih, om oh itu lu bikin apanya? kayak kerangka terus bodi-bodinya ngecat ngerubah-ngerubah semua sih oh gitu? per kaki-kakian disini bikin ya? disini serius loh? wow yang kemarin ke Thailand? ke Thailand punya taksu sama idola disini juga ngerubah kerangkanya serius loh? disini wah, gua gak nyangka ya ditemani sama ayam-ayam ini bantu berkokok dong berkokok berjekinya ya menurutnya oke, kita hari ini akan membahas bengkel ADTZ Custom ya siap ini temen-temen semua disini ya? iya ini pegawanya nih bang yang bikin rangka dia bang oh dia yang bikin rangka? iya waduh kalau lu apa kerjanya? ini bikin enggak dia rangka? lu rangka? enggak lagi yang punya rangka oh ini yang punya ente yang punya ini? iya sering balap liar nih kayaknya yang buka ini tolong pak polisi ya ambarita tolong halo halo ini? ini owner nih owner owner yang punya motor ninja dalem yang kepalanya bulet kalau yang itu? ini nongkrong-nongkrong bang biasa gua kira depth collector tuh bukan bang bukan ya? bukan oke hari ini kita lihat dulu dalamnya ada apa aja let's go nah ini dia pengkelnya ya serius ini berapa kali berapa nih pengkel? gak tau nih bang berapa kali berapa bang tapi bisa menghasilkan miliaran rupiah ya? amin bang wah gil loh ini dia low profile maunya tinggalnya di daerah-daerah pelosok gitu kan padahal tadi gua dikasih dati rekeningnya udah enggak bang misalnya bang Roy dah enggak bang enggak ini oksigen buat apa? buat ini ngelaskan aluminium oh ngelaskan aluminium kayak kerang-kerang kayak gini kan ya oke oke dit gimana dit? coba lu jelasin ini motornya ada apa ini dit? ini motornya ada Yamaha Mio nih tapi udah dicangkok blockheadnya pake CBR oh ini yang kemarin banyak orang ngomongin ya? iya ini yang ini Yamaha Mio pake blockheadnya sih CBR CBR berapa? CBR 150 CBR 150 kerangkanya ninja nih bang itu pake ninja? kerangkanya ninja bikin oke lu bikin sendiri? bikin die-tech collab waktu itu oh collab oke apa lagi? ini dia udah pake sistem injeksi dia oke throttle bodynya dia pake dua coilnya pake coil civic punya mobil civic? mobil? iya wah msd nya civic waktu itu sih beli di kemarin sih punya civic oh gitu? terus? FPRnya nih buat ngatur tekanan bensin dia dia pake dua sama ini sih bang udah rubahan semua udah berbau almut semua dia berarti ini matic dong? matic nah kenapa tiba-tiba lu bisa kepikiran pake si blockheadnya CBR? biar gak ada ngikutin bang gak ada ngikutin tapi apa kesusahannya? kesusahannya sih waktu itu itu hitungan di mesinnya bang sering jebol motor oh belum ketemu hitungannya jadi sering jebol sering jebol tapi sekarang udah normal sih alhamdulillah sekarang udah aman nih? aman ini buat drag gak? enggak peruntukan motor yang ini buat kontes semua yang di luar ya buat main di sentul gitu oh itu gak ada mesin dulu ini lagi bikin rangkaian berarti ini bukan buat kenceng-kencengan ya? enggak buat kontes enggak pernah bang enggak pernah kalau dibuat jalan pernah tapi gak dibuat kebut-kebut kenapa gak bisa ini? ngeri bang bedanya apa? motor ini kan tampilan-tampilan drag nih ya kan? sama yang bisa turun drag tuh bedanya dimana? bedanya di mesin sih bang mesinnya ini cuma sekedar hidup gak dibikin emang sampai kenceng enggak? cuma asal hidup doang kan kalau kontes itu kan dia di tesnya yang penting motor hidup motor hidup dibikin kayak gimana pun yang penting dia fungsional oh oke i see berarti walaupun dia pakai blockhead-nya si CBR bukan buat kenceng-kencengan ya? enggak tapi kok bisa sampai pakai apa nih? coil mobil Civic gitu ya coilnya lebih gede dia bang apinya bang oh gitu? itu kepikirannya dari mana lu? patokan sih Thailand Thailand udah pakai semua oh Thailand Thailand ini juga sama tuh coil mobil semua ini coil mobil semua ya? gokil 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 nah ini modifikasinya udah habis berapa dit? kalau si Miu ini? ini murah bang murah gua ucap segini di luar motornya di luar harga motornya di luar bahan ya? di harga bahan motornya yang paling mahalnya apa? ya aksesorisnya sih bang kayak gini-giniannya terus ini FPRnya kremnya pakai Brembo nih ya? iya tapi enggak ori sih bang enggak ori? enggak kenapa enggak ori? ya buat kontes doang sih bang oh kawai kawai ini kawai? iya yang ini sih lu beli di Thailand ini enggak apa-apa lu gua maafin asal lu pakai bukan liquid kawai yeah iya kan? iya oke ini udah menang apa ini kontes? wah lu banyak tuh bang pele bang gimana? semua ini ini dari si Miu ini? iya campuran sih ada motor ini juga ini semuanya oke paling lu bangain mana? ini sama ini sih bang apa nih? ini gak? ini? ini ini gak beda bang dia aslinya kan karbu bang ini udah dibikin injeksi bang oh berubahnya disini? disini juga oke lu ngerti mesin juga tapi? enggak cuma sekedar paham ntar yang finishing tuh ada ininya ada timnya lagi bang bagian mesin bukan lu? enggak oke lu spesialisnya apa? bikin kayak kakakian nih kayak kerangka terus body ngecat semua ngecat lu yang ngecat juga? airbrush ini? iya airbrush bukan sticker ya? enggak ini lu sendiri? kerjain sendiri lu yang kerjain? iya ah gak percaya tambang-tambangnya dia ini pasti bong nih beneran percaya gak cik? liat lu kayak adu? ini biasanya buka-buka minta duit orang tua nih enggak pernah bang enggak ya bangkai tadi ada emaknya bikinin gua kopi bu anaknya mana lu gak? enggak enggak gila ternyata anak pekasi bisa bikin bangga juga bisa bang berkasih pride bang itu bang berkasih pride kan bang race itu juga dulu dekat rumahnya dekat rumahnya waktu gua kecil gua dulu tinggal di pekasi John jadi pekasi sebenernya banyak potensi-potensi hebat salah satunya si adit ini nah ini ninja ninja udah kontes juga kontes banyak nih ada banyak pel-pelanya semua juara 1 juara 1 juara 3 juara 2 1,3,2,3 soalnya satu kelas bang semua bang motor bang kontes kelasnya apa sih kalo kayak gini? kalo kayak gini kelasnya racing loop racing loop oke racing loop itu apa yang paling penting? racing terus kayak bagian performa mesin dilihatnya beda detailnya juga? detailnya oke ada ya kalo kayak gitu ya berarti ya terus ini Mio? Mio ini peninggalan punya almarhum bang almarhum siapa? yang dulu pesawatnya jatuh di Papua yang rimbun air yang Muhammad Fajar itu oh pilot pilot ini punya pilot aslinya ini bang motornya oke tapi saya pilih kesini mesinnya bikin bodi baru lagi ini bodi baru berarti? bodi baru semua kerangka semua oh tadinya asli motor ini tadi asli motor ini mesin disini tapi saya pilih kesini ini rangka aslinya? rangka aslinya oke pindah kesini semua pindah kesini semua oh jadi lu pegang gak ya? pegang kata istrinya taruh di bengkel aja buat kenang-kenangan kenangan ya kalo anaknya nanti udah gede biar tau bapaknya hobinya begini gitu oh ini buat anaknya oh sedih gua sedih ya ada kenangan-kenangan buat anak ya satu motor gini biasanya lu kerjain berapa lah bang? tergantung kerumitan bang yang paling lama dari 1,2,3,4,5 ini? ini yang paling lama nih ini kenapa? ya itu sering jebol oh riset itu ya si blockheadnya ya? si blockheadnya mesinnya sering jebol hampir ada satu sampai dua tahunan lah bang dua tahunan lah kayaknya dua tahun? wow gila ini bareng bang ini ini sama ini bareng masuknya bareng? naiknya bareng ini satu bos nih oh yang punya bukan lu? bukan ini satu bos kalo motor lu sendiri ada? ini motor pribadi karisma karisma basicnya oke kalo ini punya yang tadi yang situ yang depan yang depan tadi tuh oke nah ini ada orangnya lagi tapi taro di bengkel udah ga pernah dibawa kemana-mana bang jadi kalo mau kontes bos transferin duit buat berangkat ditransfer sama dia oke emang coba buat hobi ya? buat hobi bukan buat nyari duit ya? menang pun duitnya buat anak-anak udah duitnya juga paling udah apa sih menang? ga gede bang seribu bang iya? benteng-benteng 3 juta itu udah top banget kan? udah top banget 3 juta bang iya kan? iya emang kadang-kadang ya kalo udah hobi tuh bukan lagi duit mungkin dia udah abis ratusan juta kali ya? emang itu banget lagi motor 3 deh bosnya oh 3 ya? 3 kerja apa tuh deh? frozen food gitu bang kayak nugget gitu frozen food? iya besok kita bikin frozen food kok? gogil go tapi emang hobi? hobi-hobi motor dia aslinya emang dulu main di liaran bang oh liar liaran bokapnya kurang seneng pas ada motor begini bokapnya seneng yaudah di jor terus sama bokapnya dikasih oh di supply ya? iya nah lu juga jadi joki juga gak? iya enggak enggak pernah bang jadi joki takut bang joki liar enggak bang siapa joki disini? joki buat balapannya enggak ada kan ini buat peruntukan kontes kalo buat motor balap ya dari bengkel sana ke sini jokinya beda-beda semua tapi sering buat balap kesini? buat balap kesini ngerubah-ngerubah disini semua ngerubah disini ya ini bener-bener membuat saya tertarik banyak udarno ya people yang udah ngompor-ngomporin gua gitu ya kira-kira motor apa yang cocok buat gua? sebenernya gua pengen nyari motor sport Ninja bang Ninja 2TAC lagi rame bang Ninja 2TAC ya? 2TAC lagi rame Ninja 2TAC atau ini? NSR? Ninja 2TAC ya bang kenapa? enak musuhnya banyak buat mainan banyak bang musuhnya banyak ya? iya banyak gak terlalu mahal lagi iya tapi udah naik kan kayak sekarang? banyak bang yang murah-murah bang banyak? lu ada info? banyak bang enak nih gua demu nih yang mana gua kasih nih kalo mau bikin tinggal calling kan nanti bisa siapin bang Rai tinggal berangkat lagi yoi gokil 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 ini airbrushnya gimana dit? kalo ini ada sistem decalnya bang gimana cara nge airbrush motor gini? kalo nge airbrush motor kayak gini ya buka tutup bang salah sih buka tutup dikit-dikit ngewarna merah dulu biru dulu kalo nge airbrush motor paling cepet berapa lama? ini kemarin ngejar kontes itu 5 harian cepet ya? cepet soalnya diiniin di jor terus mau fokus disini seharian ya? iya dipretelin dulu berarti ya bodinya ya? kan kembar nih manikiatnya nih yang punya almahrum oh iya next projectnya apa nih dit? next project ada sonic bang honda sonic honda sonic? jadul juga dong? iya terus diapain? biasa bikin gini lagi kalo buat kontes sih project sanita honda sonic tapi kalo buat liaran ya ninja ninja ya rata-rata ya? rata-rata ninja kalo techno biasanya bikin disini body doang? body kadang-kadang merubah kerangka misalnya kerangka belakangnya kurang panjang atau kurang tinggi dirubah disini ditungguin oh rubah rangkanya disini ya? disini semua yang kemarin thailand? thailand disini punya om dior sama beli bimanata disini dari nol disini? bikin rangkanya? jadi kerangkanya udah ada pabrikannya punya amorek jadi ngerubah buntut belakangnya itu disini oke lebih panjang biar bisa superman bang oh iya biar enak superman nya ini kayak gini nih buat superman udah enak ya? udah yang ngetest superman nya lu? enggak lah jokinya gak berani bang jokinya ini disesuaiin sama jokinya gak? disesuaiin sama jokinya rata-rata emang udah segini sih kalo buat superman biar enak ya? ini kan juga tankinya disengajin gini nih landai ya? lebih landai iya sih iya sih gokil banget rekor modifikasi yang termahal berapa? kalo untuk motor kontes tuh 120 120 juta? 120 juta dari nol tuh ya? dari nol di luar harga motor bang? lu yang pegang? iya sama tim semua pokoknya misalnya gue bagian ini nih ntar tim gue bagian ini nih jadi biar lebih cepet bang udah bisa beli tanah di sebelah tuh tadi tuh? insya Allah bang bisa bang yoi satu motor mungkin lebih mahal daripada ngebangun ini tempat iya iya kan? gokil parah bang ngomain motor bang kalo ngikutin motor terus parah kalo menurut lu saran? kalo buat kontes tuh minimal berapa budget? kalo kontes itu nyesuaiin ini sih bang nyesuaiin budget ininya ownernya misalnya gue punya uang sekian jadi gimana? jadi kita nyesuaiin budgetnya bang 5 juta bisa? bisa tapi gak bisa buat kontes cuma sekadar kelimis-kelimis doang ini mis ya? iya oke berapa kalo udah buat kontes kira-kira? ya sekitar 70-an bisa bang 70 juta? 50-70 juta ini mau dijual bang ini dijual? siapa tau kalo mau bayarin ntar tinggal kasih airbrush krtv John yoi ini jual berapa nih? murah itu bang 20 juta? 4 pilih gak dikasih bang waduh sama ownernya ya? iya waduh ini gua harus laporan dulu kita susah kalo udah punya RI1 kan? diem-diem aja bang diem-diem ya? taro di bengkel ya? yoi ntar kalo main kan bisa nyebang Roy iya bisa-bisa dipikirkan nah ini semua prosesnya dimana? ini bengkel lu lumayan sempit ya? nah ini gimana lu proses awalnya dimana? di belakang nih? ini depan bang nah ini tuh belakang gudang gudang di belakang lah ya kontra kan gudang juga putar-putar luam jadi kalo proses disini sih bang di depan sini langsung di depan sini ya? iya disitu berarti awalnya disini bangun tidur ini rumahnya adit nih iya bangun tidur langsung disini iya kan? ngerjain disini udah ngerjain disini kalo ngecat dalam kontrakan dalam situ? yang warna biru tuh bang oh dalam rumah dalam rumah dibikin tempat open ada open disitu? ada oke berarti semua ngerjain disini nih? disini kayak bagian kerangka udah sama dia pasnya ngerjain yang lain jadi semuanya biar bisa lebih cepet bang oh disini sebelah? enggak disini kalo disini buat pencetakan bodi-bodinya bang kayak bikin fiber ini ada apa nih? sini ini motor balap semua bang oh buat balapan ya? iya buat balapan baru rangkanya doang ya? iya kalo ini Jupiter ini dari lo yang bikin juga? bikin juga sini ini Mio ini Mio ini Ninja ini Ninja semua paling ribet apa menurut lo? kalo ngerjain kayak gini? paling ribet ya bikin rangka dari nol sih bang ini bikin rangka dari nol? dari nol ngukur-ngukur semua kalo salah rangka juga ini ya? bahaya ya? bahaya bang? goyang bang biasanya bang? iya ada gue kemarin liat temen gue beli rangka 1.5 juta jelek banget hasilnya last-lastannya ga rata iya kan? terus juga begitulah oke disini bang alhamdulillah bang cakep bang lastannya cakep ya? iya nyacing dia lu lu cari mana ya? nih tekan lastnya SMK saya mah SMK ya? iya SMK wah gokil ga tawuran ya? engga kalo belum lu ga satu lawan 150 orang? engga oh engga gitu ceritanya ga berani ga berani kita yang normal-normal aja ya kita anak-anak baik-baik ya wah gokil ga pas nih kalo misalkan kita belum denger salah satu suara dari motor lu iya bang gua pengen yang ini nih blok CBR sebenernya wah disini mah berisik banget bang serius? serius? yang bisa hidup yang mana? ninja biar bang roy bikin ninja juga waduh racun deh itu ninja itu tiba-tiba ninja disitu oke kita liat bisa hidup nih? bisa bang roy coba dimana hidup ini? dan gua tes bang roy ha? coba gua tes mati lagi gas? koplingnya lepas lu bang oke gimana sih orang hidupin aja dudukin aja ya ini gas ga? gas aja gas belom panas ya? belom panas ya? anjay ini kita uproot nih? ga no oh god no belum masuk ya? belum masuk aduh bu ada ibu-ibu guys kita kita aduh banteng nih bu bisa kamu? emang harus di sirkuit bang kita bang? emang harus di sirkuit disini ini bukan tempat buat ngetes ini wah gokil kita mundur aja tapi suaranya kenceng banget ya? kenceng bang udah korekan juga kan motor bang? udah dikorek disini aja deh udah di situ aja nah ini speknya apa aja kalo ini? udah diganti apa aja? udah ngorek sih bang udah ganti head udah diganti headnya juga ya? standar porting bang ini bang udah standar porting ya? standar cuma porting bang standar cuma porting hahaha boleh 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 lo boleh boleh lo porting ah sedap dan? gimana nih? nah ini bang standardnya? gimana jadi bang kita? lempar gini aja ya? hahaha gitu punya bang gue lah nangis tadi atau nangis? nangis tuh gak apa-apa lah oke kita ngobrol situ aja yuk dari sini ternyata banyak menghasilkan rezeki juga lu lulusan SMK juga? SMA bang lu SMA? SMA mana lu? SMA 51 Jakarta Condet oh 51 Raffi Ahmad udah kesini juga? kalo Raffi Ahmad belum pernah kesini tapi melalui Tekno Tuner waktu itu di Tekno bikin motor nah disini ngerakit-ngerakit fairingnya semua bikin bracket-breaketnya ngecet juga yang maunya si Rafathar itu oh itu rekuasan dari sana? dari sana dari Raffi Ahmad yang langsung ada logo orange nya tuh di fairing ya di depan ya? iya kalo oboy ada logo merah putih ya? merah putih merah putih disini juga? disini juga lu yang ngechat juga? iya ada timnya lagi yang ngechat? iya barengan disini? beda tempat sih beda tempat? tapi satu tim juga kalo yang punya Raffi Ahmad disini yang punya itu sama temen juga ada barengan lebih puas mana lu? sama-samanya puas sih bang dipake sama artis bang apalagi sekarang nih di syuting sama artis anjay kita sebenernya semua sama-sama aja cuy cuma terlihat di konten aja di konten berarti next artis siapa lagi mau dikerjain? bang Roy lah gua hadu udah dibikin ga enak nih bu amin itu doa emaknya tuh berarti biasanya kalo doa emak manjur ya? iya cocoknya motor apa saya? ninja? ninja ya bang kenapa? diliatnya enaknya sih bang udah gitu musuhnya banyak enak kalo buat mainan bang musuhnya banyak ya? iya ntar gua disuruh jadi joki juga anjay jokinya ntar yang lain bang serbukan banyak joki banyak joki ya? oke 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 yaudah Roy People ya nanti kita obrolannya jangan di konten nanti ditagi-tagi sama orang iya bener iya kan? kalo belum bisa bikin nanti ditagi-tagi nih panjang nih emang harusnya bikin sih bang oke terima kasih dit udah boleh main disini ya siap bang Roy semoga sukses terus amin bang tempatnya juga Roy People yang mau kesini hubunginnya kemana? iya bisa lewat instagram atau nomor WA apa tuh instagramnya? adit custom nomor WA nya? 0822 9719 8282 oke Roy People sending out adit sending out adit 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 Terima kasih telah menonton!